Israel dimungkinkan akan hancur jika nekat menyerang wilayah Lebanon. Hal ini disampaikan oleh Purnawirawan Jenderal Israel, Itzhak Brick yang menilai keputusan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu Salahkaprah. Tak hanya kepada Netanyahu, Brick juga mencacati rencana yang digaungkan Menteri Pertahanan Yoav Gallan dan Kepala Staff Hersih Halefi. Menurutnya, keputusan PM Netanyahu dan para menterinya hanya akan menghancurkan Israel. Pasalnya, mereka dinilai telah kehilangan kemampuan dan tanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitar mereka. Dikutip dari tribunews.com, Brick mengaku sangat kecewa terhadap keputusan Netanyahu dan kedua staffnya selama 8 bulan ini. Hal ini tanpa alasan, menurutnya keputusan Netanyahu tak hanya bisa membakar seluruh Timur Tengah tetapi juga menghancurkan Israel. Ia lantas menyerukan kepada warga Israel untuk menggulingkan pemerintahan Netanyahu. Langkah ini dilakukan agar Israel tak terlibat lebih jauh lagi terhadap peperangan. Selain perang melawan Hezbollah, keputusan yang menurut Brick paling fatal adalah keputusan menyerang konsulat Iran di Syria. Ia mengatakan serangan yang telah menyebabkan peluncuran lebih dari 300 rudal balistik, serta pesawat nirawak dan rudal jelajah ini menjadi pemicu perang dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!